Assalamualaikum, halo semuanya Balik lagi di video aku Kali ini aku mau share ke kalian Tentang how I make my planner Dan juga My planner journey dari 2020 Sampai 2022 So, just keep watching Disini aku bakal mulai dari Planner journey aku dari tahun 2020 Jadi, awal mula aku bikin planner Itu bulan Agustus tahun 2020 Karena aku tuh terinspirasi Dari nonton vlog-vlog Steadigram yang ada di Youtube Disini aku benar-benar Ngedesain semuanya dari awal Dari mulai cover, calendar Weekly planner Dan ada beberapa tracker Tracker-tracker yang aku atur Yaitu ada happy tracker Moon tracker Sleep tracker Sleep tracker Dan productive tracker Sampai pada akhirnya Dan akhirnya waktu aku udah mulai sibuk kuliah Aku mulai jarang isi planner Dan akhirnya di bulan Desember Aku memutuskan untuk mempersingkat planner aku Mulai sejak itu Aku jadi memfokuskan planner aku Untuk daily list Karena menurut aku Daily list itu benar-benar yang paling penting Dan yang paling pengaruh Buat kehidupan sehari-hari aku Dan akhirnya Karena setiap tahun aku ganti planner Untuk 2021 Aku memilih setup yang lebih simple Awalnya disini aku cuma masukin Daily list Weekly planner Dan happy tracker Meski kadang-kadang aku lupa isi Atau karena jadul yang sibuk Tapi dia rilis ini benar-benar membantu aku Buat produktif sehari-hari By the way Ini aku sempur pakai stick notes Karena aku tempel gitu di meja belajar aku Atau di tembok Terus abis itu aku taruh kesini Tapi ini cuma bertahanan satu bulan aja sih Dan lagi-lagi semakin kesini Aku juga semakin tahu Sebenernya isi planner apa Yang paling aku butuhin So akhirnya di tahun 2022 Aku memutuskan untuk ganti planner Dan aku pilih yang udah ada kolomnya Sebenernya ini adalah weekly planner Tapi karena kolom perharinya cukup besar Jadi aku bisa buat ini jadi daily planner Karena aku gak mau nantinya Aku bakal jarang isi planner lagi Atau kayak karena kesibukan Jadi gak isi planner Jadi setelah pengalaman-pengalaman yang aku alamin Aku memutuskan untuk menetapkan setup ini Oh iya saran dari aku Buat kalian yang mau buat planner Atau yang masih bingung buat setup planernya Mau kayak gimana Kalian bisa cari apa yang kalian butuhin buat sehari-hari Jadi bukan berarti cari planner yang selengkap-lengkapnya Karena planner yang lengkap itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita Takutnya nanti kalau gak sesuai malah kita jadi jarang isi planner So agar planner bisa berjalan se-efektif mungkin Maka harus disesuaikan dengan kebutuhan si pemiliknya Terutama di bagian tracker-tracker Karena di berbagai planner itu banyak banget macam trackernya Dan mungkin ada sebagian orang yang bisa men-tracker semuanya sekaligus Tapi tetap kembali lagi pada diri masing-masing Misal kalian itu cenderung bermasalahnya di motivasi belajar Maka dari itu kalian bisa nih pakai planner yang ada study trackernya Atau kalian merupakan orang yang susah tidur Atau jam tidurnya itu mungkin berantakan Nah bisa kalian pakai planner yang ada sleep trackernya Jadi jangan lupa temuin setup planner yang sesuai untuk kebutuhan kalian ya Oh iya jangan lupa taruh planner kalian di tempat yang terbuka ya Jadi aku terinspirasi dari channel Better Than Yesterday Di videonya yang berjudul 20 Second Rules Dalam video itu diceritakan kalau setidaknya manusia itu membutuhkan 20 detik Untuk mempersiapkan barang yang mau dia pakai Hal ini bisa kita terapin saat kita nulis planner Kalau kita naruh planernya di dalam lemari atau di dalam tas Itu setidaknya kita membutuhkan 20 detik untuk mempersiapkannya buat nulis planner Jadi kalau kita naruhnya di luar Kita lebih ada motivasi buat ngisi dan gak males lagi buat ngisi Yup jadi udah selesai kira-kira kayak gini bentuknya buat bulan Februari Dan ini buat habit trackernya Nanti disini aku tulis habit-habit apa yang mau aku lakuin Dan habis itu untuk pertanggalnya setiap hari udah ada Jadi aku tinggal checklist atau strip Dan yang ini buat slip trackernya Ini aku buat dari 4, 5, 6, 7, dan 8 jam Karena rata-rata waktu tidur kan biasanya segini kan Dan maaf lah kalau ini tulisan agak berantakan Karena tadi nulisnya ke halang tripod jadi agak susah gitu Dan ya ini aku ditambahin kayak titik-titik gitu setiap tanggalnya Jadi waktu nulis atau waktu garisimu itu jadi lebih gampang Dan untuk daily listnya aku bakal samain kayak bulan sebelumnya Yaitu aku bakal bikin subkolom-kolom gini setiap harinya Dari tanggal terus aku bikin kolom-kolom Aku bikin list-listnya terus aku tinggal checklist setiap harinya Dan karena ini juga udah ada judul-judul per dailynya Dari Monday sampai Sunday Jadi aku gak perlu buat kolom-kolom lagi Dan yang mungkin di bagian ini Aku bakal tulis not to do list Atau important thing yang lain So ya Sebenernya pengen juga aku kasih stiker-stiker gitu Cuma sayangnya stiker aku udah dipindah ke kosan semua Pas beres-peres kemarin Jadi terpaksanya gak usah pake dulu Tapi untungnya sih Udah ada hiasannya juga kan Bukunya ini kayak gambar-gambar detail gini Jadi gak apa-apa deh Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton Semoga memberikan manfaat Don't forget to like, subscribe, and write your comment down below See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax